Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang dan kembali lagi ketemu di mata kuliah praktik temubalik informasi. Materi kita hari ini adalah membahas tentang efektivitas dari sebuah sistem temubalik informasi. Nah, kenapa materi ini perlu kita bahas? Karena sebenarnya materi ini terkait dengan aktivitas penelusuran informasi atau temubalik informasi yang kegiatan pendahulunya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yang pertama apa itu kebutuhan informasi. Bagaimana kebutuhan informasi itu bisa muncul. Kemudian apa yang mempengaruhi kebutuhan informasi dan sebagainya. Kemudian kita juga membahas terkait dengan tipe kebutuhan informasi. Dan di dalam bahasan tersebut kita juga kemudian menjadi sama-sama tahu bahwa tipe kebutuhan informasi tertentu itu akan menjadi trigger atau pemicu seseorang untuk melakukan aktivitas penelusuran informasi atau aktivitas temubalik informasi. Nah, kalau kita bisa ambil ringkasnya ada beberapa aktivitas penelusuran informasi atau ada beberapa aktivitas temubalik informasi. Jadi, sederhananya kita potong menjadi dua yaitu searching dan browsing. Dan lebih lengkapnya itu tertera di dalam materi video yang sudah saya siapkan pada pertemuan minggu lalu. Nah, untuk membahas tentang efektivitas sistem temubalik informasi, kita akan membahas dari akarnya dulu. Nah, untuk membahas akarnya ini saya mencoba untuk mengambil contoh kegiatan di sebuah perpustakaan atau pusat dokumentasi ya teman-teman. Nah, di dalam gambar yang sudah teman-teman saksikan di sini, ya di sini membahas tentang diagram kerja informasi. Di mana dalam diagram kerja informasi ini saya mencoba untuk mengambil contoh aktivitas dalam perpustakaan. Nah, sudah kita ketahui bersama aktivitas di dalam perpustakaan yang terkait dengan pengorganisasian informasi. Jadi, biasanya ketika perpustakaan itu memiliki sebuah dokumen ya, dokumen ini bisa berupa buku, bisa berupa video, audio, dokumen rekam, dan sebagainya. Jadi, oleh pustakaan atau petugas perpustakaan akan diolah, kalau bahasa awamnya gitu ya, bahasa awamnya itu akan diolah oleh petugas perpustakaan. Nah, tujuan dari dokumen ini diolah karena dokumen ini nanti mau dilayankan kepada si user gitu. Nah, untuk user bisa mengakses dokumen yang nanti akan diolah oleh pustakaan, maka seorang pustakaan atau seorang pengolah informasi akan melakukan beberapa kegiatan. Antara lain yaitu kegiatan analisis. Nah, dalam aktivitas penyampaian atau pemberian layanan informasi gitu ya, Pustakaan akan melakukan kegiatan analisis, ada dua kegiatan analisis, yang pertama adalah analisis deskriptif ya, yang nanti hasilnya adalah sistem katalog, yang kedua adalah analisis subjek yang hasilnya susunan koleksi. Nah, Analisis deskriptif ini kalian pelajari di mata kuliah pengolahan bahan pustaka dengan Bu Ika ya. Jadi, kalau pustakawan ini melakukan analisis deskriptif, maka yang dia lakukan adalah membuat cantuman bibliografi gitu ya. Apa saja itu cantuman bibliografi ya, ada nama pengarang, siapa nama pengarangnya gitu ya, apa judul bukunya, Nah, kemudian siapa penerbitnya atau apa penerbitnya gitu ya, tahun terbitnya, kapan dan sebagainya. Yang itu merupakan standar ya, standar dari cantuman bibliografi. Lalu bagaimana dengan analisis subjeknya? Analisis subjek ini ya, Aktifitasnya adalah mengkaji sebuah dokumen ini itu berhubungan atau terkait atau isinya gitu ya, itu mencakup subjek bidang ilmu yang mana, yang apa gitu ya. Yang nanti dari analisis deskriptif, ya outputnya adalah sistem katalog atau ya cantuman bibliografi itu sendiri. Nah, sedangkan untuk analisis subjek, outputnya adalah ya subjek dari dokumen gitu ya. Nah, subjek ini nantinya juga bisa dicantumkan gitu ya, di dalam daftar bibliografi, sorry, di dalam cantuman bibliografi. Atau kemudian subjek ini diterjemahkan menjadi nomor klasifikasi gitu ya, menjadi nomor kelas, ya klasifikasi, apapun itu ya, apapun itu aturan yang digunakan, yang nomor kelas ini digunakan oleh pustakawan untuk menyusun ya koleksi di dalam rak. Nah, ini contoh kasus kalau misalnya dokumen ini dikelola di propustakaan yang mengolah buku secara fisik. Lalu bagaimana dengan buku secara elektronik? Ya, pada intinya sama, ya pada intinya sama bahwa akan ada dua kegiatan yaitu analisis subjek dan analisis deskriptif. Karena, dan dua-duanya, hasil baik, hasil dari analisis subjek dan analisis deskriptif, itu digunakan oleh user untuk sebagai alat, sebagai alat untuk menemukan kembalikan informasi. Jadi, user ini bisa menggunakan hasil dari analisis subjek maupun analisis deskriptif untuk aktivitas menemukan kembalikan dokumen yang dicari oleh user. Jadi, user bisa tuh melakukan proses temubalik informasi berdasarkan cantupan bibliografinya, misalnya berdasarkan nama pengarangnya, kemudian berdasarkan nama penerbitnya, misalnya, atau judul bukunya, atau judul dokumennya, dan sebagainya. Nah, user juga bisa menggunakan subjek, gitu ya, untuk kegiatan aktivitas temubalik informasi. Nah, itu adalah konsep dasar, gitu ya, bagaimana sebuah dokumen itu dikelola dan digunakan oleh... Nah, dokumen itu dikelola oleh pustakawan, ya, melalui sebuah sistem tertentu, entah itu sistem informasi atau sistem manajemen pustakaan, gitu ya, yang kemudian oleh user atau pemustaka, sistem informasi atau sistem manajemen pustakaan itu digunakan untuk aktivitas tunggu kembali informasi. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, gitu ya, kita lihat slide yang satunya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang komponen, ya, komponen sistem tunggu kembali informasi, teman-teman, ada hal yang perlu kita perhatikan, ada hal yang perlu kita cermati dari aktivitas penelusuran informasi yang biasanya kita lakukan. Nah, kalau di dalam diagram, ya, kerangka kerja informasi itu tadi dijelaskan arus atau alur, ya, alur bagaimana dokumen ini dianalisis, kemudian nantinya akan digunakan oleh user untuk alat atau media untuk temubalik informasi. Nah, pun begitu juga dengan diagram yang muncul di layar ini, gitu ya. Bagaimana kemudian sebuah dokumen ingin ditemu kembali oleh seorang pengguna, gitu ya. Lalu bagaimana seorang pengguna ini menemukan kembalikan dokumen? Caranya bagaimana, gitu kan? Caranya adalah dengan seorang user ini memasukkan query, ya, syarat query, eh, syaratnya pengguna ini bisa menemukan dokumen yang dia cari. Caranya adalah query ini harus cocok, ya, cocok dengan indeks yang dibuat oleh indexer. Nah, dalam hal ini, kalau kita kembali lagi ke diagram kerangka kerja informasi, siapa indeksernya? Indeksernya adalah pustakawan atau penggunaan informasi yang melakukan analisis deskriptif maupun analisis subjek. Hasilnya apa? Hasilnya, ya, tadi bisa disebut sebagai indeks. Nah, di sini terlihat bahwa, kalau misalnya di sini ada user, gitu ya, user, yaitu penggunaan informasi yang punya dokumen, penggunaan informasi ini atau pustakawan ini mengelola dokumen dengan cara membuatkan indeks yang melalui aktivitas dua tadi, yaitu analisis deskriptif, yang hasilnya adalah cantuman bibliografi, dan analisis subjek, ya, yang hasilnya adalah subjek itu sendiri. Apa yang sudah di, apa ya, tentukan oleh indexer, ya, atau penggunaan informasi dari dokumen yang dia kelola, itu harus kemudian, apa ya, mampu kemudian ditangkap oleh user, gitu ya. Jadi, user ini harus bisa menebak, menebak-nebak, gitu ya, apa sekiranya query yang tepat untuk menemukan dokumen yang sudah diindeks atau dikelola atau dianalisis oleh indexer atau pustakawan atau penggunaan informasi, gitu ya. Nah, lalu langkah-langkah apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh indexer atau pustakawan, nah, kalau kita bicara tentang diagram kerja, kembali lagi ke diagram kerja informasi ini, langkah-langkah apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh pustakawan untuk memperbesar peluang ditemu kembalikannya dokumen yang disimpannya. Yang jelas yang pertama, ya, harus menggunakan standar ketika mereka melakukan indeksasi, gitu ya. Ya, kalau standar indeksasi untuk cantuman bibliografi, ya, teman-teman sudah kenal yang namanya ISBD. Kemudian, standar untuk melakukan anksi subjek, gitu ya, kalau teman-teman di mata kuliahnya Bu Ika juga dikenalkan yang namanya control vocabularis, gitu ya, atau kosa kata terkendali. Contohnya adalah tajuk subjek, kemudian ada tesaurus. Nah, pustakawan memiliki alternatif untuk menggunakan itu, gitu ya, menggunakan tajuk subjek. Nah, tajuk subjek atau kosa kata terkendali ini merupakan sebuah, mungkin sebuah pedoman atau buku, gitu ya, yang berisi kumpulan istilah yang berisi rekomendasi, rekomendasi, kumpulan istilah rekomendasi untuk membuat indeks subjek atau membuat analisis subjek dari sebuah dokumen. Sehingga kata-kata itu dianggap kata-kata yang sudah disepakati oleh konvensi, gitu ya, oleh komunitas pengawal informasi, gitu ya, bahwa kalau misalnya ada subjek tentang ini, maka kata kuncinya atau indeksnya adalah ini, gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan user yang kemudian, ya, dia kesulitan untuk tahu, ya, tidak punya akses untuk tahu apa itu control vocabularis, gitu ya. Nah, kalau di dalam organisasi informasi atau pengelolaan bahan pustaka, ada istilah natural language, gitu ya, atau bahasa alam, ya. Nah, bahasa alamnya ini biasanya juga, ya, ini tergantung sama pustakawan dan indeksernya, ya. Dia akan menambahkan natural language dalam indeksnya, gitu ya. Jadi, dia akan menambahkan kata atau frasa tambahan sebagai indeks untuk memperbesar peluang dokumen ini bisa ditemukan kembalikan oleh pengguna. Nah, hal yang sama, hal yang sama juga dituntut dari si pengguna atau si pencari informasi, gitu ya. Jadi, pencari informasi ini juga harus dituntut juga harus terampil, harus kreatif untuk bisa membuat query dan alternatif query. Jadi, sama halnya dengan indeksernya, dia dituntut untuk membuat indeks dan alternatif indeks yang tujuannya adalah memperbesar atau memperbesar peluang ditemu kembalikannya dokumen yang dikelola. Kenapa? Karena syarat dokumen ini bisa ditemukan kembalikan adalah adanya kecocokan antara query yang dimasukkan oleh user atau pemustaka, lah, misalnya kalau di perpustakaan, dengan indeks yang dibuat oleh indexer atau pengelola informasi atau pustakawan. Nah, ini adalah syarat wajib, gitu ya, syarat wajib bagaimana kemudian dokumen itu bisa ditemukan kembalikan. Nah, syaratnya adalah ada kecocokan antara query dan index. Ini semoga bisa dipahami, teman-teman. Nanti kita akan, kita akan perdalam lagi dengan praktek memang, tapi ini konsep ini harus teman-teman pahami, harus teman-teman coba simak dan pelajari. Nah, oke, kita kemudian coba turun lagi ke, lalu bagaimana membuat sebuah sistem temubalik informasi itu efektif bekerja untuk membantu kita menemu kembalikan sebuah dokumen, gitu ya. Kalau konsep dasarnya seperti ini, lalu bagaimana caranya sebuah sistem temubalik informasi ini bisa efektif membantu kita untuk menemu kembalikan dokumen. Nah, kita kenali dulu, gitu ya, apa itu konsep efektivitas sistem temubalik informasi. Nah, efektifitas sistem temubalik informasi itu merupakan kemampuan dari sebuah sistem informasi atau sistem temubalik informasi untuk menemu kembalikan berbagai dokumen dari sebuah basis data yang dengan syaratnya sesuai atau relevan dengan request atau permintaan pengguna. Nah, masih ada lanjutnya, teman-teman. Untuk mengetahui tingkat relevansi penelusuhan informasi, nah, ini Prof. Lusia Basuki memberikan syarat, teman-teman. Atau, bukan memberikan syarat ya, ya, ada dua hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita melihat se-efektif apaan sebuah sistem temubalik informasi itu bekerja untuk membantu kita menemukan informasi yang kita cari. Ada dua hal yang harus disorot. Yang pertama adalah rasio, ya, rasio dari recall atau perolehan. Nah, recall atau perolehan ini adalah perbandingan dokumen yang ditemukan dengan jumlah total dokumen yang relevan dalam sistem. Nah, contoh recall seperti apa sih bentuknya, gitu ya. Ini recall, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, ya, melakukan penelusuhan informasi di mesin pencari Google, lah. Kata kuncinya misalnya ghosting, gitu ya, ghosting. Maka akan muncul result, ya, recall yang menurut Google itu sesuai dengan keyword yang kita ketikan. Ini hasil, ini hasil recallnya. Berapa jumlah total recallnya biasanya terlihat di sini, gitu ya. Ada 12.300.000 hasil yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, ini adalah recall. Ini total recallnya. Lalu selanjutnya adalah rasio ketepatan, ya. Rasio ketepatan atau precision, ya. Jadi ada recall and precision. Ada dua konsep yang harus diamati kalau kita bicara tentang efektivitas sistem mobile informasi. Yang kedua adalah rasio ketepatan. Apa itu presisi atau precision? Yaitu perbandingan antara dokumen yang relevan dengan jumlah dokumen yang ditemu kembalikan. Jadi, kalau di recall ini adalah berapa dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem mobile informasi, ya. Sedangkan presisi adalah berapa jumlah dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem mobile informasi atau ditemu kembalikan oleh sistem mobile informasi yang relevan dengan kebutuhan atau dengan query yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Nah, lalu ilustrasi presisi seperti apa? Mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini. Ilustrasi presisi dan recall. Nanti saya akan juga gambarkan lagi yang lebih lengkap. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci ghosting tadi, ya. Ghosting. Maka, yang kita lakukan sebenarnya atau kita memerintahkan kepada mesin pencari google, itu untuk, pokoknya saya ingin semua yang relevan, gitu ya. Semua yang relevan terkait dengan kata kunci atau keyword yang saya masukkan, gitu ya. Nah, ini ada recall di sini. Recall ini di dalam lingkaran, di luar lingkaran recall ini ada semua sumber informasi, gitu ya. Nah, ketika kita sudah batasi sumber informasi yang mau kita cari atau kita temukan dengan sebuah query, maka kita sudah bikin lingkaran pertama. Yang pertama itu, yaitu lingkaran recall. Jadi, akan muncul tadi seperti yang divisualisasikan, ada 12 juta, gitu ya. Ada 12 juta temuan, gitu ya. Nah, tapi, dari 12 juta temuan itu, belum tentu juga sesuai dengan apa yang ada di benak saya atau apa yang ada di dalam kebutuhan informasi saya. Sehingga saya masih membutuhkan informasi yang relevan. Ya, informasi yang relevan. Nah, di lingkaran selanjutnya ada informasi-informasi yang relevan yang ada kemungkinan sesuai dengan kebutuhan informasi si user, gitu ya. Karena si user sudah mulai memilih atau maunya memilih hanya sumber informasi atau hasil dari temubalik informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi saya. Jadi, ketika orang melakukan penelusuran informasi dan mengetikkan query, mesin pencari itu akan merecall atau memanggil semua dokumen yang dianggap relevan oleh mesin pencari. Nah, lang, namun semua dokumen yang relevan ini menurut mesin pencari belum tentu sesuai dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh si pengguna sistem tumbuh informasi. Nah, hal ini merupakan semacam pilihan yang agak dilematis sebenarnya, gitu ya. Bahwa di satu sisi kita butuh pilihan untuk pilihan informasi, ya. Nah, ketika kita punya kebutuhan informasi, kita butuh pilihan informasi yang mungkin pengennya yang bervariasi, gitu ya, beragam. Namun, di satu sisi kita ya menginginkan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi kita. Lalu, bagaimana untuk bisa menemukan titik tengahnya, gitu ya. Nah, kita akan coba kembali lagi menyoroti tentang efektivitas sistem tumbuh informasi. Nah, saya mengutip dari Pak Asugian, ini dosen usul, ini ya, teman-teman. Bahwa recall itu berhubungan dengan kemampuan sistem tumbuh informasi untuk memanggil dokumen yang relevan. Nah, sedangkan precision, ya, itu berkaitan dengan kemampuan sistem tumbuh informasi untuk tidak memanggil dokumen yang tidak relevan. Nah, jadi, cara kerja si mesin temu balik informasi, ya, sebenarnya sesederhana ini. Jadi, ketika dia mencoba untuk menaikkan recall, maka sistem tumbuh informasi ini akan mencoba untuk membaca query yang dimasukkan oleh user, kemudian memanggil dokumen-dokumen yang sesuai dengan query yang dimasukkan. Nah, di waktu yang sama, dia akan mengerjakan perintah presisi, yaitu dengan cara tidak memanggil dokumen-dokumen yang menurut mesin tersebut tidak relevan, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik, gitu ya, untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana menghitung recall dengan presisi, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Prof. Ristiwa Basuki, ya, bahwa untuk menghitung recall, ya, membandingkan antara jumlah dokumen yang berhasil terpanggil dengan jumlah dokumen relevan yang ada di dalam database. Nah, ini kalau misalnya kita ngitungnya atau kita ngitung ini di sistem atau di mesin pencari semacam Google, ya, akan kewalahan, ya. Nah, biasanya kajian-kajian ini dilakukan di database atau di opak perpustakaan yang memang koleksinya terkontrol, kita mengerti berapa jumlah koleksinya atau total koleksinya atau sebagainya, dan tidak terlalu banyak koleksinya, gitu ya. Sehingga kita memungkinkan untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, lalu praktiknya bagaimana sih ketika kita menginginkan aktivitas penelusaha informasi itu, sebuah sistem tawa informasi itu bisa memberikan hasil yang memuaskan, gitu ya, hasil yang memuaskan. Sehingga sistem tawa informasi itu bisa dibilang dia mampu bekerja secara efektif. Nah, sebenarnya, teman-teman, sebelum saya menjelaskan gambar ini, sebenarnya, teman-teman, ada di berbagai mesin pencari, gitu ya, mesin pencari atau database informasi, gitu ya. Beberapa mesin pencari ini atau sistem tawa informasi ini sudah mencoba untuk memberikan kemudahan, sudah mencoba untuk memberikan kenyamanan, ya, bagi penggunanya dengan memberikan fitur-fitur atau memberikan fasilitas untuk membantu user mengoptimalkan sistem tawa informasi agar dia bisa bekerja secara optimal, agar bisa bekerja secara efektif. Artinya gini, teman-teman, artinya sebenarnya untuk bisa menciptakan sebuah aktivitas penelusuran informasi atau aktivitas penelusuran informasi yang efektif itu tanggung jawabnya atau tugasnya tidak hanya dibebankan pada sistem saja sebenarnya, ya, teman-teman. Tetapi juga dibebankan pada si user, si pengguna. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi untuk mengungkap hal tersebut, saya akan coba menjelaskan gambar ini, ya. Ternyata, teman-teman, kalau kita bicara tentang recall dan precision itu, kita seperti membicarakan dua objek yang sedang bermain jungkat-jungkit ini, ya, jungkat-jungkit. Di mana ketika misalnya kita berharap recall yang tinggi, misalnya recall-nya di atas, gitu ya, maka akan terjadi berkebalikan di precision yang rendah, gitu ya. Jadi, temuannya tinggi banyak sekali, misalnya. Tetapi, ada kecenderungan precisionnya rendah. Begitu juga dengan ketika kita menginginkan precision yang tinggi, gitu ya, maka akan ada kecenderungan recall atau dokumen yang terpanggil itu rendah, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita idam-idamkan adalah bagaimana kemudian antara recall dan precision ini bisa seimbang, gitu ya. Bisa seimbang. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti yang tadi saya sampaikan di awal sebelum saya menjelaskan gambar ini, bahwa beberapa sistem tomboy informasi ini mencoba untuk membantu kita melakukan perusahaan informasi dengan efektif. Mungkin saya sudah mencontohkan di dalam presentasi atau ceramah saya di pertemuan sebelumnya, bahwa misalnya kalau kita pakai mesin pencari Google aja deh, ya, di Google itu kadang ketika kita memasukkan query dan query-nya itu salah, Google itu bisa ngasih suggestion untuk mengoreksi kata kunci kita, gitu ya. Jadi, misalnya sebelum kita klik enter, cari, gitu ya, biasanya Google sudah ngasih rekomendasi kata kunci, gitu ya, atau suggestion-nya. Kalau misalnya kita masih ngayal, gitu ya, ngayal pokoknya istilahnya ini ketik, gitu ya, tidak memperhatikan suggestion, gitu ya, suggestion yang diberikan oleh Google, ketika kita klik dan kalimat itu salah, tipokah atau salah, apa namanya, salah, memang salah istilahnya, gitu ya, maka Google akan memberikan rekomendasi. maksud Anda ini, gitu ya, biasanya seperti itu, kan? Nah, ya, itu merupakan bagian kecil dari contoh bagaimana sekarang seorang user atau seorang pencari informasi ini sudah sebenarnya sudah dibantu, dimanjakan oleh mesin. Tetapi kan, mesin nggak bisa kerja sendiri, gitu ya, jadi si user ini harus mencoba untuk mengetahui bagaimana cara mesin ini bekerja, seperti yang sudah saya sampaikan di materi yang sebelumnya, bahwa search box ya, setiap search box, setiap kolon pencari ini punya bahasanya sendiri. Nah, kita dipaksa untuk mengetahui bagaimana cara atau bahasa search box ini bekerja, gitu ya. Nah, penting juga bagi user itu tahu bagaimana strategi perusahaan informasi. Ini sebenarnya poinnya di situ, teman-teman. Nah, lalu sebenarnya simpulan dari materi ini apa? Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana bentuk ideal dari sebuah sistem penubah informasi atau sebuah aktivitas penubah informasi, idealnya bagaimana? Bagaimana efektivitas dari sistem penubah informasi itu sebenarnya bentuk idealnya seperti apa? Nah, menurut pendapat Rowley, ya, teman-teman, sebuah sistem penubah informasi dinyatakan efektif, dinyatakan efektif apabila hasil penusuran atau hasil temu balik informasi ini mampu menunjukkan presisi yang tinggi meskipun atau sekalipun perorohannya rendah. Artinya apa? Artinya yang menjadi apa ya, sorotan dari sebuah sistem penubah informasi ini mampu bekerja secara efektif adalah dia mampu memanggil dokumen yang relevan. Dia mampu mengambil dokumen yang relevan. Meskipun dalam beberapa kasus ini gak semuanya ya, perolehannya atau recallnya itu rendah. Jadi presisinya pengennya yang setinggi-tingginnya meskipun recallnya rendah. Tapi apakah memungkinkan jika recall dan presisi itu seimbang? Kalau kita lihat dari visualisasi dari ini ya sangat memungkinkan. Dimana kalau kita melihat sebuah banyak pengembangan sistem temu balik informasi yang memang mencoba untuk membantu si user untuk membuat kondisi bagaimana recall dan presisi ini bisa seimbang. sehingga orang nyari informasi yang diliteratur dia punya banyak pilihan dan yang pilihan-pilihan yang disediakan ini adalah pilihan-pilihan terbaik yang relevan dengan kebutuhan informasi pemustaka atau kebutuhan informasi si user. Nah sebenarnya diskusi ini belum selesai ya masih masih banyak yang kemudian bisa untuk kita diskusikan semoga materi ini membantu untuk apa ya memperkaya kegagasan atau pengetahuan kalian terkait dengan aktivitas temu balik informasi mungkin dari saya itu saja saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati